Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Muhammad Zufadli Disini saya akan menjelaskan tentang UTS saya Yang kemarin Jadi disini Tentukan garis singgung dan garis Normal di P,1 Y tambah sin Xe sama dengan 1 Y aksen tambah cos Xe 1 dikali Y Xe Aksen sama dengan 0 Jadi disederhanakan Y aksen Y aksen tambah cos Xe Jadi ini kan 1 dikali Y Y tambah Xe aksen sama dengan 0 Terus Dikalikan Dikalikan masing-masing Y aksen tambah Y cos Xe Tambah Xe aksen Cos Xe Sama dengan 0 Terus Karena Terus dipindah ruaskan Menjadi Min Y aksen tambah Xe aksen cos Xe Sama dengan Min Y cos Xe Karena Min karena dipindahkan Ke kanan Y aksen Sama dengan Sama dengan 1 Tambah X Cos Xe Sama dengan Min Y cos Xe Jadi Kita Jadi kita Kalikan Y aksen Sama dengan Min Y cos Xe Per 1 Tambah X cos Xe Jadinya Ini Ini Hasil nilainya Min 1 Cos Delam burung Pi Pi 1 Per 1 Tambah Pi cos Delam burung Pi 1 Sama dengan 1 cos Pi Per 1 Tambah Pi cos Kali Pi Terus Jadi Disedarakan Lagi nilainya Min 1 Terus Min 1 Per 1 Tambah Pi Min Pi Jadinya Hasilnya Y aksen Sama dengan Min Pi Per 1 Min Pi Min Pi Terus Ini Garis normal Dan garis Ingungnya Y Kurang Y Min 1 Sama dengan Min 1 Per M X X Kurang Pi Terus Jadinya Kita Buatkan Di bawahnya Y Kurang 1 Sama dengan Min Pi Per Min Pi X Kurang Pi Per 1 Min Pi Terus Jadinya Y Kurang 1 Sama dengan Min Pi Tambah Pi X Kurang Pi Per Min 1 Jadi Nilai Min 1 Yang dipindahkan Ke kanan Jadinya A plus Ini Terus Y Sama dengan Min Pi Tambah Pi Tambah Pi Min Pi X Kurang Pi Tambah 1 Terus Ini Dikalikan Hasilnya Tadi Yang di atas Ini Jadinya X Kurang Pi Kurang Pi X Tambah Pi Pangkat 2 Tambah 1 Terus Garis singgungnya Y Kurang Y Y 0 Sama dengan M Lumpur X Kurang X U Jadinya Y Kurang 1 Sama dengan 1 Per 1 Min Pi Dalam kurung X Kurang Pi Jadinya Dibawah ini Dalam Dalam kurungnya Disederhanakan Lagi Y Kurang Y Kurang 1 Terus 1 Kurang Pi Sama dengan X Min Min Pi Jadinya Kita Sederhanakan Juga Lagi Hasilnya Y Kurang Pi Pi Kurang Kurang Plus Pi Sama dengan X Min Pi Jadi Disederhanakan Untuk Untuk Mengetahui Nilainya Y Kurang Pi Y Tambah Pi Tambah Pi Kurang X Kurang 1 Sama dengan 0 Jadi Hasilnya Ini Y Tetap Tambah Ini Pi Tambah Pi Sama dengan 2 Pi Kurang X Kurang X Kurang 1 Hasilnya 0 Sama dengan 0 Terus Ini Untuk Integral Soal Integral Saya Menjelaskan Soal Integral Disini Batas Atas 3 Batas Bawah Min 3 8T Pangkat 7 8T Akar 7 Tambah 7 Tambah 2T Pangkat 2 DT Misal Misal U Sama dengan 7 Tambah 2 2T Pangkat 2 Jadinya Ini Rumusnya DU Per DT Sama dengan 4T DT Kenapa Dcoret Karena Ini Sama-sama DT Jadinya DU Sama dengan 4T DT Terus Ini Jadi Di bawahnya 2DU Sama dengan 8 Tambah DT Dan Hasilnya Hasilnya U U 1 U Pangkat Tengah Dikali 2DU Jadinya 2U Pangkat Setengah DU Terus Untuk Mengetahui Hasilnya Kita Kali Kita Kalikan 2 Ini Hasilnya 2 Dari 2 Tambah 1 Sama dengan 3 Per Per 2 Gitu Jadi Hasilnya 2 Per 3 Per 2 U Pangkat 3 Per 2 Jadi Dapat Dapatnya 4 Per 3 4 Per 3 Akar Akar 7 Tambah 2 7 Tambah 2 Pangkat 7 Tambah 2T Pangkat 2 Sama Tuk Kurung Pangkat 3 Jadi Kita Dapatnya Hasil Yang Sama Yang Dikalikan Untuk Soal Ini Rumus Ini Jadinya 4 Per 3 4 Per 3 Akar 7 Tambah 2 Pangkat 3 T Ini Kita Sudah Mengetahui Hasil T 3 3 Pangkat 2 Untuk Kurung Pangkat 3 Kurang 4 Per 3 4 Per 3 Akar 7 Tambah Min 3 Pangkat 2 Sama Dengan 3 Jadi Hasilnya Sama Gitu Hasilnya Sama Dikurangkan Dengan Angka Yang Sama Hasilnya 0 Jadi Sekian Terima Kasih Bu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh